Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini hari Kamis teman-teman Tanggal 13 Juli 2023 Nah Dewani Duren akan berbagi cerita Hari ini ya Setiap orang yang berkebun durian Itu menghendaki Tanamannya bagus Tanamannya bagus, tumbuh supur Itu adalah impian Dari setiap pekebun durian Begitu juga Bagi mereka yang akan berkebun durian Impiannya juga begitu Ya kami pun Mimpinya juga seperti itu Nah teman-teman Perlu teman-teman ketahui juga Bahwa Pohon durian Buah durian Bukan pohon durian Itu menempel pada cabang Jadi buah durian nanti Itu akan Menggelayut manja Menggelayut manja di cabang-cabang Artinya apa Yang harus dipahami bahwa Ketika kita memutuskan Berkebun durian Maka pemilihan bibit Itu sangat penting Ya Pemilihan bibit Yang sangat penting Dan teman-teman Harus paham bahwa Buah durian itu Menempel pada cabang Bukan batang Ya Tapi cabang Nah cabang Sangat menentukan Karena itu Memilih bibit Dengan percabangan Yang bagus Itu mutlak Teman-teman Mutlak Mutlak Ini banyak yang Tidak ngerti ini masih Nah ini contoh Ini adalah cabang-cabang Yang menurut kami Bukan bagus Sempurna belum Ya Tapi lumayan Sudah lumayan Nah ini Nah ini Ini contohnya aja Kami memberi contoh Ya Cabang-cabangnya Kayak gini Ini lumayan Lumayan Nah Masalahnya Masalahnya Itu Banyak yang belum tahu Seperti ini Nah Ketika datang Ternyata Percabangan bibitnya Tidak bagus Atau juga Ya Pohon duriannya Bermasalah Bermasalah gini Setelah kita tanam Ya Setelah kita tanam Dapat misalnya Berapa bulan Satu tahun Atau berapa Kemudian ajar Cabang-cabang yang mati Sehingga Sudah tidak menarik lagi Ya Sudah tidak menarik lagi Maka Kami Memiliki pengalaman Seperti itu Teman-teman Nah Memiliki pengalaman Seperti itu Jadi cabang Kami pernah mengalami Seperti itu Nah Contoh ini Ini kebetulan ya Teman-teman Ini Dua planting Ini Dua planting Ya Satunya Dulu Kena jamur Akhirnya Pertumbuhannya Jelek Nih Kasih contoh Ini Pertumbuhannya Jelek Nah Akhirnya Waktu itu Kami mencoba Kami potong Teman-teman Ini Bekasnya masih ada kan Ini kami potong Seperti itu Harapannya apa Akan muncul Tunas baru Yang nantinya Akan menjadi Batang utama Nah ini Setelah itu Ini Ini bukti Bukti ya Setelah kami potong Kami juga Akhirnya bisa mendapatkan Percabangan yang bagus Teman-teman bisa perhatikan Ya Teman-teman bisa perhatikan Nah ini kebetulan Duo Jadi yang cabang Sebelah sana Tidak tumbuh Ya Yang ke arah sini Tidak tumbuh Teman-teman Ya Karena apa Terhalang yang ini Ya Terhalang yang ini Nah ini usianya Ya Itu kurang lebih Satu tahun Setelah kami potong Ya Sekarang sudah Seperti ini Sekarang sudah Gede ini Teman-teman Ini sudah gede Nah Percabangannya Akhirnya menjadi Bagus teman-teman Ke arah sini Ya Percabangannya Percabangannya Akhirnya menjadi Bagus Dan ini Saya anggap Kami anggap Sebuah solusi Teman-teman Nah Kemudian Nanti akan kami Tunjukkan Kepada teman-teman Kami juga Melakukan hal yang sama Tapi kebetulan Ya Kebetulan itu Pohonnya Berdiri sendiri Bukan Dua planting Sebenarnya Dua planting Cuman Yang jaraknya Agak jauh Nah ini nanti Akan kami tunjukkan Seperti apa Kondisinya Ya Ini supaya Kita belajar Ya daripada Misalnya Kita membeli Bibit baru Itu ngitungannya Seperti apa Ini contoh Teman-teman ya Kita kasih contoh Ini usianya Ketika kami potong Dari sekarang Itu kurang lebih Empat bulan Ya Kurang lebih Empat bulan Teman-teman Kurang lebih Empat bulan Nah di depan Nah di depan sana itu Nah ini teman-teman Ini empat bulan Kami potong Ya Nah ini Nah ini Ini setelah Empat bulan Nah teman-teman bisa lihat Itu Ya kan Kami potong Teman-teman Perhatikan Percabangannya sekarang Ini jenis Bawar Kebetulan Teman-teman Perhatikan Percabangannya Gawah Segalar Keempat penjuru Tadinya Gak kayak gini Setelah terkena Apa ya Terkena serangan jamur Gak sembuh-sembuh Ya Akhirnya Ya udah Kita coba Kita adakan percobaan Dulu Ya Kondisinya lebih parah Daripada ini Ya Kondisinya lebih parah Dari ini Kondisinya lebih parah Dari ini Akhirnya kami Berantakan Ya jadi Kondisinya dulu Cabangnya itu tinggal Di atas kayak gini Ya Cabangnya tinggal Di atas kayak gini Yang bawah Sudah gak ada Ya Yang bawah sudah gak ada Teman-teman Ya Yang bawah ini hilang semua Ya Tinggal segini nih Dan kami tidak suka Karena Kami lebih suka Ya Dan-dan itu pendek Nah Nah Kemudian ini contoh lagi Sama Usianya dengan yang tadi Teman-teman Ya Usianya sama dengan yang tadi Ya Kami potong Nah ini Juga ke segala arah Teman-teman Percabangannya juga Ke segala arah Nah Akhirnya ya Dari hasil Sekedar Coba-coba tadi Akhirnya kami Berani Ya Sekarang ini Mengambil kesimpulan Ya Kami berani Menyarankan Bagi teman-teman Ya Bagi teman-teman nih Yang Mendapati Tanaman durianya Percabangannya Kurang bagus Ingat ya Buah durian Menggantung pada cabang Ya Itu yang Teman-teman Perlu pahami dulu Nah Kalau teman-teman Mendapati seperti itu Jangan segan-segan Menurut kami Tapi itu opsional ya teman-teman Terserah teman-teman Ya Tapi Kami lebih menyarankan Lebih baik dipotong Daripada misalnya Harus mengganti Bibit baru Ini 4 bulan nih Teman-teman Sudah sekian nih Ya 4 bulan nih Ya Nanti Kari harapannya ya Cabangnya lebih bagus Daripada ini Lebih bagus teman-teman Dari ini Ya Percabangannya lebih bagus Oke teman-teman Itulah yang bisa Kami bagikan hari ini Pagi hari ini Ya Semoga bermanfaat Ya Tetap semangat Perkepundurian Tetap semangat Berbagi ilmu pengetahuan Tentang perkepundurian Dari ujung timur Pulau Jawa Tengahnya durian Berbagi cerita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton